Pertempat di ruang pola kantor gubernur PJ Gubernur Sultra Anda Budi Revianto atas nama Menteri Dalam Negeri melantik dua pejabat atau PJ Kepala Daerah yakni PJ Bupati Kolaka dan PJ Bupati Konawe pada Kamis 15 Agustus 2024. Muhammad Fadlansyah dilantik sebagai PJ Bupati Kolaka dan Stanley sebagai PJ Bupati Konawe. Usai melantik kedua pejabat Bupati di Sultra Anda Budi Revianto berpesan kepada kedua Kepala Daerah itu agar terus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya masing-masing. Sultra mampu menyelaraskan program pemerintah pusat maupun provinsi demi keberlangsungan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama soal penanganan stunting serta kemiskinan ekstrim. Yang pertama saya sampaikan selamat atas amanah dan kepercayaan yang diberikan. Ada beberapa tugas yang perlu disikapi. Yang pertama adalah menyiapkan untuk penyelenggaran pemilu di kabupatennya sehingga dapat berjalan dengan amai dan kondusif. Sinergitas ya, sinergikan dengan rekan-rekan TNI Polri, penyelenggara, termasuk pengawas dan berbagai stakeholder terkait termasuk juga kepada seluruh masyarakat. Ini adalah pilkada terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Kita bertumpu kemandirian kita untuk mengamankan daerah kita. Termasuk juga mengecek sebelum pelaksanaan pilkada bagaimana logistiknya, logistik pemilu, bagaimana distribusinya terutama pada daerah 3T, terjauh, terpencil, segala macam. Kemudian tentu ada beberapa tugas nasional dan menjadi atensi dan itu kebijakan. Selain itu yang terpenting juga adalah kedua kepala daerah diminta mengawal serta memfasilitasi dan memastikan penyelenggaraan pilkada serentak 2024 dapat berjalan sukses dan lancar, termasuk menjaga kondusifitas wilayah masing-masing.